Saya minta aplaus lagi untuk Kang Maman, saya terpesona. Jadi bagaimana beliau menceritakan pengalaman kemudian tidak lepas dengan Tauhid dan gak minder meskipun disitu ada Gus Irfan, ada Wali Sarung, ada Wali Sarung Gus Irfan. Yakin aja beliau. Nah jadi tadi ada beberapa hal yang menarik sampaikan oleh Kang Maman. Beliau mengatakan literasi ada tiga N ya Kang ya. Satu ngerti, kemudian yang kedua ngerasa, yang ketiga ngelakoni. Tahu, kemudian merasakan, kemudian melakukan. Itu juga tidak lepas sebenarnya dengan konsep keimanan. Bahwa yang pertama itu adalah ilmal yakin, kemudian ainul yakin, yang ketiga adalah hakul yakin, dan yang keempat adalah hikmal yakin. Kita bisa tahu, cara membuat kopi itu seperti ini. Masukkan kopinya, kemudian kalau yang suka gula, kasih gula sedikit, kasih air panas. Di aduk. Itu ilmu. Tapi kalau gak pernah ngelakonin, ya gak akan pernah ngerti. Itu ilmal yakin. Yang kedua, ainul yakin. Si Edoy awalnya datang kesini dia melihat, oh cara membuat kopi ternyata seperti itu. Persis seperti yang pernah saya baca, kata dia. Itu dia melihat, sudah semakin yakin dia, oh jadinya memang kopi. Kemudian yang berikutnya hakul yakin ketika dia membuat sendiri, menambahkan kopi, gula, air panas, diaduk, oh beneran jadi kopi. Itu semakin level ketiga. Hakul yakin dia. Nah setelah Edoy minum, rasanya kopi seperti ini. Ternyata benar kopi. Maka keimanan kita juga akan semakin naik. Nah kalau yang pertama aja ilmal yakin aja, gak punya gimana coba. Cara membuat kopi gimana? Kopinya dimasukkan, gulanya dimasukkan, air panas dimasukkan, kemudian lompat-lompat. Gak masuk akal banget kan? Gitu kan? Gak masuk akal banget. Jadi, nah contoh lagi. Contoh lagi ada Gus Irfan. Saya ingin, mumpung saya di depan ya. Kalau saya ada pada depan sama beliau, saya gak berani. Dia wali sarung. Gus Irfan tadi datang, bawa krek. Kalau teman-teman sekalian ada yang lihat, beliau barusan jatuh. Jatuhnya kalau dari motor mungkin keren. Jatuhnya dari tangga. Jatuhnya dari tangga. Nah kemarin pas datang ke Maguwa, saya ceramain beliau. Gus, sampai jatuh kenapa? Anu Prof, aku jatuh dari tangga. Kenapa? Ada yang bocor, kata dia. Terus, akalnya beliau mengatakan, naik. Bener gak? Ada yang bocor harus naik gak? Naik. Ilmunya beliau mengatakan, apa namanya? Panjat pakai tangga. Ilmunya bener gak? Bener, tapi beliau sayangnya cuma satu, kurang mikir. Beliau kan harusnya ngelihat. Tangga saya pasang, gak ada yang megangin, kira-kira ini meleset atau enggak. Kalau meleset itu aku bisa jatuh, saya nerima risiko ini atau enggak. Kalau saya menunggu nanti, bocornya semakin besar, saya memilih yang mana. Ketika beliau mengatakan, saya memilih memanjat sekarang. Harusnya ketika beliau jatuh, dia gak pakai bilang begini, kurang jatuh. Gak pakai begitu. Ikhlas dia. Dia akan ikhlas. Nah, ikhlas itu saat ini kita lebih sering gampang melihat apa yang ada di luar kita. Tapi kita seringkali lupa membaca diri kita. Coba tanya Cito Gok itu. Dia maunya apa coba? Maunya apa dia? Jangan-jangan maunya diri dia sendiri gak tahu dia. Sampai sekarang jumlah terus. Tapi bahasa-bahasa ini yang ada enggak cewek yang duduk sendirian, gak sama pacarnya ada enggak? Ada kan? Banyak kan? Masa dia enggak ikhrok? Ikhrok itu kan enggak harus baca, kan ya? Tidak harus baca buku, kan? Tapi melihat semua yang bisa ditangkap oleh Pancaindra. Oke.